Halo guys, pertama kali bertemu susternya usai LDRan Indonesia Amerika, begini sikap Rayanza ke suster ini, sweet banget. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Hubungan antara Rayanza Malik Ahmad dengan susternya memang terbilang begitu dekat. Memiliki kedua orang tua yang ekstra sibuk, membuat bayi gemes tersebut lebih banyak memiliki waktu dengan sang pengasuh. Namun beberapa waktu lalu, Rayanza dan suster ini harus terpisah sementara selama dua minggu lamanya. Hal tersebut dikarenakan Rayanza dibawa kedua orang tuanya, Raffi Ahmad dan Agita Slavina, untuk bekerja sekaligus berlibur ke Amerika. Sedangkan suster ini tak dapat ikut dengan rombongan antara dikarenakan tak lolos visa. Akan tetapi, kini suster ini dan Rayanza dapat bernafas lega, pasalnya keduanya telah bertemu kembali. Pada minggu sore hari, rombongan dari Amerika telah sampai di Andara. Terlihat dalam unggahan Instagram Susrini, Rayanza tampak begitu rindu hingga tersenyum saat menatap dan memeluk Susrini. Sikap bayi 9 bulan ini pun menyita perhatian netizen. Selain tampan dan mengemaskan, cipung sapaan Rayanza juga begitu pintar serta penyayang. Sisi rambutnya tuh, rapihin rambutnya. Dirapihin rambutnya. Gini. Geli ya. Rapihin rambutnya. Ninyengir. Ayo. Gimana hidungnya? Gigi-nya mana? Gigi-nya gimana? Gigi-nya mana? Sisi rambut tuh kaki, di kepala. Nih, di sini nih. Nah, kepala ini. Itu masih... Nah, ini udah susi seka-seka. Iya. Nah, susi rambutnya ya. Nah, lambutnya bantung ini ya. Sisi, nanti. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like. Jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video, guys. Terima kasih.